Oh sendirian, ente di kamar sendirian, laki-laki nih, gak ada orang Maka yang wajib ditutup cuma sawatain Apa sawatain? Kubur dan tubur Jadi kalau ente pake sidi doang, tau kan sidi, sarapnya sempak Ayah itu udah dianggap menutup aurat, asalkan di kamar itu cuma sendirian, tapi gak dosa Ya, lain lagi bicara masalah adab, masalah adab ya malu sama Allah Batasan-batasan aurat yang harus ditutup Sebelum itu perlu kita pahami bahwa definisi aurat itu Kata ulama fiqih kita Mada bimam syafi'i Ma yajibu satruhu wa yahrumu nadharuhu Sesuatu yang wajib ditutup Dan yang haram dilihat Itu namanya aurat Jadi aku ditanya aurat itu apa sih? Definisinya ya itu Yang wajib ditutup Dan yang haram dilihat Itu aurat Maka aurat itu terbagi dua Ada yang di dalam sholat, ada yang di luar sholat Kalau yang di dalam sholat terbatas pada yang wajib ditutup Kita tahulah bahwa Untuk laki-laki Antara pusar dan lutut itu yang wajib ditutup Sebenarnya pusar dan lututnya bukan aurat Yang jadi aurat yang wajib ditutup adalah antara pusar dan lutut Tapi gak sempurna Kecuali dengan menutup juga sebagian pusarnya dan sebagian lututnya Dengan demikian Dengan demikian sebagian pusar dan lutut wajib ditutup Karena dengan demikian baru sempurna nutup auratnya Sesuai dengan kaedah Tidaklah sesuatu itu jadi sempurna Kecuali dengan satu hal lain Maka hal lain itu jadi wajib juga Tutup aurat antara pusar dan lutut itu yang wajib Tapi gak sempurna Kecuali dengan menutup sebagian pusar dan lututnya Maka wajiblah nutup pusar Atau sebagian pusar dan lututnya Untuk perempuan Kita juga tahu bahwa di dalam sholat Yang wajib ditutup Atas perempuan ketika sholat adalah Semua badan Kecuali wajah dan telapak Tangan Telapak tangan yang atas dan yang bawah Yang zohir dan yang baltin Luar dalam Ya bolak-balik telapak tangan itu Yang atas dan yang bawah Boleh kelihatan Hanya itu yang boleh kelihatan ketika sholat Wajah dan telapak tangan Atas bawah Dari situ Kita pahami bahwa Fenomena yang ada di sebagian orang ketika sholat Sewaktu Dia menggunakan Kaos yang pendek Lalu ketika ruku Apalagi ketika sujud Kelihatan belakangnya Maka sholatnya Maka sholatnya gak sah Apalagi Sampai kelihatan celengannya Gak sah Kenapa? Karena auratnya gak Gak ketutup dengan sempurna Ya sebagian orang kan ada Ya sebagian orang kan ada memang gitu Maka Maka dagu bawah Bagian dagu yang mendekati leher pun Wajib ditutup Kalau bagian dagu Di bawah dagu yang mendekati leher ini Gak ketutup Maka gak sah sholatnya Maka pakai mukenanya Harus Ditarik ke depan Ujungnya Supaya Berada di ujung dagu Begitupun kakinya Dalam matahari itu Imam Syafi'i Kaki gak boleh kelihatan Perempuan itu Jadi kalau dia sujud Kakinya tersingkat Walaupun telapak kakinya Maka gak sah sholatnya Karena yang boleh kelihatan Hanya muka dan telapak Tangan Selain itu gak boleh Nah kemudian Saya akan menyinggung sedikit Tentang aurat di luar sholat Karena Ini berkaitan Untuk laki-laki Aurat di luar sholat Yang pertama Kalau sendirian Kalau sendirian Ente di kamar sendirian Laki-laki nih Gak ada orang Maka yang wajib ditutup Cuma sholatain Apa sholatain Kubur dan tubur Jadi kalau ente Pakai Sidi doang Tau kan Sidi Sarapnya sempak Itu Sudah dianggap Menutup aurat Asalkan di kamar itu Cuma Sendirian Tapi gak dosa Ya Lain lagi Bicara masalah adab Masalah adab Ya malu sama Allah Sebagaimana Sebagaimana Ketika seseorang Mandi Mau laki Mau perempuan Boleh gak Telanjang bulat Boleh Karena ada hajat Untuk mandi Mau laki Mau perempuan Tapi Bicara masalah adab Ya lain lagi Orang-orang Salihin dan Salihat Mereka Mandinya pun Pakai sarung Artinya Masih ketutup Bagian-bagian Yang penting Karena malu Sama Allah Kan Allah Melihat kita Mau pakai Pakaian Gak pakai Pakaian Iya Allah emang Maha melihat Tapi Kitanya Bagaimana Perasaan Di hadapan Allah ketika Telanjang bulat Tanpa Busana Makanya Para salihin Gak telanjang bulat Walaupun Sedang mandi Kemudian Kalau di depan Mahramnya Laki-laki Kalau tadi Laki sendiri Jadi Auratnya Cuma Kubur dan Dubur Ketiga Di depan Orang Di depan Mahram Kakaknya Adiknya Ibunya Ya Atau Di depan Perempuan Ajinabiyah Perempuan Ajinabiyah Maksudnya Yang bukan Mahram Perempuan Termasuk Ajinabiyah Perempuan Sepuku Wente Sepuku Bukan Mahram Apalagi Tetangga Tetangga Doang Kerabat Bukan Saudara Bukan Maka Di depan Mereka Mereka Laki-laki Harus Menutup Auratnya Yaitu Antara Puser Dan Lutut Di luar Itu Tidak Wajib Ditutup Ini Kita Bicara Masalah Yang Wajib Ditutup Bukan Yang Boleh Dilihat Ya Beda Masalahnya Beda Antara Yang Wajib Ditutup Sama Yang Boleh Dilihat Ada Ada Kalau Masalah Boleh Dilihat Kalau Yang Wajib Tadi Antara Puser Dan Lutut Laki-laki Itu Yang Wajib Ditutup Ketika Di hadapan Perempuan Mau Perempuan Perempuan Mahram Atau Yang Bukan Mahram Tapi Kalau Ada Laki-laki Hanya Menutup Antara Puser Dan Lutut Lalu Ada Perempuan Yang Melihat Badannya Oh Dadanya Bidang Nggak Atus Bidang Segitiga Atau Segitiga Lalu Diperhatiin Sama Perempuan Ini Nggak Boleh Haram Oh Itu Kan Bukan Aurat Ya Yang Wajib Ditutup Itu Tapi Tidak Boleh Dilihat Kenapa Karena Allah Bilang Dalam Al-Quran Untuk Laki-laki Allah Katakan Wahai Orang Mumin Laki-laki Ya Gudhu Min Afsari Dakhla Kalian Menundukan Bandangan Kalian Dakhla Kalian Menjaga Kelamin Kalian Lalu Untuk Perempuan Kata Allah Katakan Kepada Wanita Muslimah Mu'minah Tidak Mereka Menundukan Pandangan Mereka Dan Menjaga Kelamin Kelamin Mereka Jadi Menundukan Pandangan Wajib Maka Tidak Boleh Seorang Perempuan Menikmati Tubuh Laki-laki Walaupun Antara Puser Dan Lututnya Ditutup Itu Beda Antara Yang Wajib Ditutup Dengan Yang Tidak Boleh Dilihat Ya Kemudian Laki-laki Di depan Istrinya Yang Gada Orat Laki-laki Di depan Istrinya Boleh Melihat Sekujur Tubuh Suaminya Sebagaimana Suami Boleh melihat Sekujur Tubuh Istrinya Ini Lain Pengecualian Suami Istri Kemudian Tentang Yang Perempuan Ini Tentunya Saya Tidak Bahas Semuanya Karena Cukup Panjang Masalah Auret Di Luar Solat Ini Kemudian Yang Perempuan Sekarang Kalau Dalam Solat Tadi Kita Tidak Tahu Semua Tubuh Kecuali Wajah Dan Lapak Tangan Itu Di Dalam Solat Yang Wajib Ditutup Kalau Di Luar Solat Untuk Perempuan Ketika Berada Di Hadapan Wanita Juga Jadi Sama Wanita Maka Kalau Wanita Itu Perempuan Non Muslim Kafir Yang Boleh Kelihatan Cuma Yang Terlihat Sewaktu Dia Kerja Di Rumah Perempuan Itu Kalau Sibuk Kerja Di Rumah Lagi Bebenah Lagi Ngepel Lagi Nyuci Yang Kelihatan Apa Rambutnya Kelihatan Lehernya Kelihatan Apa Nih Lengan Tangannya Kelihatan Betisnya Kelihatan Tapi Perutnya Tidak Kelihatan Punggungnya Tidak Kelihatan Jadi Yang Kelihatan Waktu Kerja Itu Di Rumah Itu Yang Boleh Kelihatan Kalau Wanita Berada Di Hadapan Perempuan Non Muslim Jadi Kalau Misalnya Ada Orang Bersahabat Perempuan Muslimah Dengan Perempuan Non Muslim Lalu 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 Di Kamar Ya Tidak Boleh Perempuan Non Muslimah Ini Baka Tidak Tidak Karena Di Depannya Ada Non Muslim Perempuan Non Muslim Walaupun Sama Sama Perempuan Yang Boleh Kelihatan Rambutnya Aja Lernya Aja Lengannya Aja Betisnya Aja Bahannya Tidak Boleh Kelihatan Apalagi Perutnya Dadanya Tidak Boleh Kelihatan Itu Di Hadapan Perempuan Non Muslim Kalau Di Hadapan Perempuan Muslimah Yang Wajib Ditutup Cuma Antara Pusat Dan Lutut Beda Ya Kalau Di Hadapan Perempuan Muslimah Sama Sama Muslimah Maka Yang Wajib Ditutup Antara Pusat Dan Lutut Kayak Laki Laki Tadi Lalu Kalau Di Hadapan Laki Laki Di Hadapan Yang Mahram Laki Laki Abang Adik Laki Lakinya Di Hadapan Bapak Maka Yang Wajib Ditutup Oleh Perempuan Ini Adalah Antara Pusat Dan Lutut Punggungnya Boleh Kelihatan Dada Boleh Kelihatan Ini Yang Perlu Dipahami Beda Antara Hukum Dan Antara Fadilah Jadi Kalau Bicara Masalah Hukum Boleh Ya Memang Boleh Tapi Menganggapnya Bagus Itulah Masalah Gak Mungkin Masa Ada Ibu Di Depan Anaknya Yang Sudah Remaja Apalagi Sudah Dewasa Cuma Pakai Pakaian Misalnya Celana Celana Sama BH Doang Mungkin Gak Mungkin Malulah Masa Ibu Di hadapan Anak Remajanya Begitu Di sini Ada Kaedah Malu Ada Kaedah Adab Yang Mesti Dijalankan Walaupun Jadi Segi Hukum Perempuan Di hadapan Laki-laki Mahram Yang Wajib Ditutup Hanya Antara Pusat Dan Lutut Kalau Di depan Laki-laki Ajin Nabi Perempuan Muslimah Di hadapan Laki-laki Ajin Nabi Bukan Abangnya Bukan Adiknya Bukan Pamannya Bukan Enjingnya Bukan Uwaknya Bukan Kakeknya Pokoknya Bukan Mahramnya Di hadapan Sepupunya Misalnya Di hadapan Dua Pupunya Di hadapan Tetangganya Ada tetangganya Bukan Siapa-siapa Bukan Mahram Laki-laki Ajin Nabi Yang Wajib Ditutup Apa Nah Disinilah Perbedaan Antara Ulama Kita Ada Yang Mengatakan Yang Wajib Ditutup Semua Wajah Semua Tubuh Kecuali Wajah Dan Telapak Dangan Ada Yang Mengatakan Yang Wajib Ditutup Seluruh Tubuh Termasuk Di antara Muka Dan Telapak Dangan Oh Matanya Doang Gak Kelihatan Eh Matanya Doang Yang Kelihatan Gak Boleh Juga Menurut Pendapat Yang Ini Dan Yang Dikuatkan Dalam Imam Syafi'i Yaitu Pendapat Yang Kedua Itu Pendapat Imam Nawawi Pendapat Yang Pertama Pendapat Imam Rafi'i Tapi Tapi Pun Pun Yang Mengatakan Bahwa Aurat Perempuan Yang Wajib Ditutup Seluruh Wajah Kecuali Muka Dan Lapak Tangan Jika Dihadapan Laki-laki Ajen Nabi Itu Pun Ada Syarat Yang Pertama Syaratnya Tidak Berwangi-wangian Yang Kedua Syaratnya Tidak Tebaruj Apa Tebaruj Menggunakan Pakaian-pakaian Bagus Yang Menarik Perhatian Yang Ketiga Tidak Berkholwat Berdua-duaan Nah Ini Syarat Diperlukan Ketika Seorang Perempuan Ingin Menggunakan Pendapat Imam Rafi'i Yang Mengatakan Bahwa Boleh Membuka Wajah Dan Lapak Tangan Kalau Dihadapan Laki-laki Ajen Nabi Tapi Ulama Sepakat Semuanya Ulama Sepakat Semuanya Bahwa Perempuan Tidak Boleh Dengan Melihat Tubuh Laki-laki Walaupun Mukanya Sebagai Mana Laki-laki Tidak Boleh Melihat Seluruh Tubuh Perempuan Walaupun Muka Dan Lapak Tangannya Karena Ada Kewajiban Lain Tadi Yang Disebutkan Dalam Ayat Itu Kewajiban Menundukan Pandangan Itu Yang Disebutkan Oleh Ulama Kita Ada Lagi Kisih-kisih Yang Lain Yang Berkaitan Dengan Aurat Ini Cuma Saya Enggak Memperpanjang Karena Ini Namanya Sekelumit Kalau Panjang-panjang Namanya Pelajaran Bukan Sekelumit Semoga Allah Berikan Kita Ilmu Yang Bermanfaat Amin Rambal Alami Bermanfaat Terima